Selamat datang di saluran kami. Kali ini kita akan mengulas sebuah tempat wisata di Taiwan bernama Yang Mingshan National Park. Tapi sebelumnya silahkan subscribe dan like video ini. Terima kasih. Taman Nasional Yang Mingshan adalah salah satu dari 9 taman nasional di Taiwan, yang terletak di antara Taipei dan kota New Taipei. Distrik yang menampung bagian dari taman termasuk Distrik Beipu, dan Silin Taipei, dan Distrik Wanli. Jinshan, dan Shantri di New Taipei. Beipu adalah distrik pegunungan di utara kota Taipei, Taiwan. Terkenal dengan sumber air panas dan ruang hijau alami, Taman Mata Air Panas Beipu adalah rumah bagi mata air panas terbuka dengan berbagai suhu. Di Taman, Beipu Hot Spring Museum, situs bekas pemandian umum, dibangun dengan gaya Euro Jepang. Cekungan thermal paling yang berisi air beruap dan belerang dapat dilihat dari deobservasi. Taman Hiburan Anak Taipei, TCAP, adalah taman hiburan di Distrik Silin, Taipei, Taiwan. Ini adalah taman hiburan publik terbesar di Taiwan. Area tempat taman itu sekarang dulunya adalah taman bermain bersejarah yang disebut Pusat Rekreasi Anak Taipei. Pada tanggal 11 April tahun 2006, kawasan itu ditetapkan sebagai situs arkeologi nasional. Pada bulan Oktober tahun 2007, pemerintah kota Taipei kemudian memprakarsai rencana untuk membangun kembali area tersebut menjadi taman anak-anak baru. Taman ini kemudian dibuka untuk umum pada tanggal 16 Desember tahun 2014. Taipei Rapid Transit Corporation ditugaskan untuk pengelolaan dan pemeliharaannya. Kebun Bunga Gaujia Wanli Kebun Bunga Hydrangea di Wanli Berlokasi di sekitar Wanli Kebun Bunga dengan luas 25.000 meter persegi ini cocok untuk digunakan untuk wisata atau foto privat sebab tempatnya cukup jauh dari kota. Waktu Mekar Bunga Awal Mei Akhir Juni Bulan Mei merupakan waktu yang tepat untuk melihat bunga hydrangea, kembang bokor, yang cantik dan berwarna-warni. Di Taiwan sendiri, ada beberapa lokasi wisata utama untuk melihat bunga-bunga ini. Beberapa dapat kamu kunjungi dengan gratis. Sementara beberapa tempat lainnya dapat kamu kunjungi dengan harga yang cukup bersahabat. Taman Nasional ini terkenal dengan bunga sakura, mata air panas, endapan belerang, kumarol, ular berbisa, dan jalur pendakian, termasuk gunung berapi aktif tertinggi di Taiwan. Gunung Kik Ting, bintang 7, 1120 meter Pegunungan ini awalnya disebut, gunung rumput. Selama dinasti King, mengacu pada pejabat gunung datun selama periode ini khawatir tentang pencuri-mencuri belerang dari deposit belerang yang kaya di daerah tersebut, sehingga mereka secara teratur akan membakar gunung. Jadi, hanya rumput dan tidak ada pohon yang terlihat. Taman Nasional Gaitan Taman Nasional Pertama Taiwan Didirikan pada 27 Desember 1937. Itu adalah salah satu dari tiga taman nasional yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal Taiwan Seizo Kobayashi selama pemerintahan Jepang. Pada tahun 1950, Presiden Chiang Kai-shek mengganti nama Gunung Rumput menjadi Yang Mingshan untuk memperingati sarjana dinasti Mingwang Yang Mingshan. Pada tahun 1962, Biro Pekerjaan Umum Provinsi Taiwan mulai merencanakan Taman Nasional Yang Mingshan. Area perencanaan awal adalah 28.400 hektare, termasuk Gunung Kuan In dan Grup Gunung Berapi Tatun. Berbeda dari Taman Nasional Pegunungan Tinggi, Taman Nasional Yang Mingshan memiliki ketinggian yang lebih rendah. Meskipun ketinggian gunung hanya berkisar antara 2000-120 meter, pemandangan indah seperti pegunungan, lembah, danau, air tergim, dan cekungan berlimpah. Batuan Andesip membentuk sebagian besar wilayah geologi. Xiao Yowkeng adalah area lanskap geologi pasca vulkanik yang terletak di utara Taiwan di Taman Nasional Yang Mingshan di kaki barat Laut Gunung Bintang 7. Ini adalah sekitar 805 meter di atas permukaan laut dan terkenal dengan fumarol, kristal belerang, mata air panas dan tanah longsor, spektakuler yang dibentuk oleh aktivitas pasca vulkanik. Jalur hiking ke Seven Star Mountain dapat diakses dari tempat parkir Xiao Yowkeng. Puncak jalan setapak adalah 1120 meter di atas permukaan laut, yang merupakan puncak tertinggi kota Taipei. Jalur Xiao Yowkeng dapat terhubung ke Taman Kixing, Kolam Menghuang, dan Leng Suikeng. Jalur ini juga menghubungkan ke pusat pengunjung, tempat parkir kedua Yang Mingshan, dan stasiun bas Yang Mingshan. Karena efek aktivitas pasca vulkanik dan curah hujan, tanah di wilayah tersebut sangat asam. Dengan pengaruh moncium timur laut dan iklim mikro di daerah itu, suhu musim dingin jauh lebih rendah daripada daerah sekitarnya. Faktor-faktor tersebut di atas menyebabkan vegetasi berbeda dengan vegetasi di wilayah lain pada garis lintang yang sama. Beberapa tanaman dataran menengah dan tinggi dapat ditemukan di sini seperti pohon jeruk dan mepel Jepang berbulu. Telompok vegetasi dapat dibagi menjadi hutan hujan muson subtropis, hutan berdaun lebar yang selalu hijau dan padang rumput pegunungan. Ada 1.360 spesies tumbuhan berkas penggulu di kawasan ini. Beberapa yang umum adalah nanmu merah, macilus berdaun besar, permen karet formosa, ceri Taiwan, mori cleera dan ceri berbintik gelap. Yang paling terkenal adalah isu tes Taiwan di kolam mengguan, pakis air yang hanya ditemukan di Taiwan. Gunung Datun adalah salah satu tempat paling terkenal untuk melihat beberapa dari 168 spesies pupuk-pupu di Taiwan Utara. Waktu terbaik untuk melihat pupuk-pupu adalah dari Mei hingga Agustus. Yang paling umum adalah dari keluarga Papillionidae, Danai Nae dan Nimpalidae. Ada juga 122 spesies burung di wilayah tersebut. Sapi semiliar adalah salah satu atraksi penting di daerah tersebut. Gedung Cungsan Tempat pertemuan Majelis Nasional Republik Tiongkok yang sekarang sudah tidak ada. Sekolah ini didirikan pada tahun 1962. Pendirinya Dr. Zhang Qiyun dan Komite Yayasan Kebudayaan Tiongkok awalnya mengusulkan sekolah tersebut untuk disebut, Universitas Timur Jauh. Setelah surat dari Presiden Jianggong sebelumnya, ia menyarankan agar diubah menjadi, Institut Kebudayaan Cina. Pada tahun 1963, 15 departemen-departemen siang Departemen Universitas mulai menerima siswa, dan kemudian 4 departemen-departemen malam didirikan dan berganti nama menjadi, Chinese Culture Chol Lege. Kemudian, karena keberhasilannya menjalankan sekolah tersebut, pada tahun 1980 disetujui oleh Departemen Pendidikan untuk disingkatkan menjadi, Universitas Kebudayaan Cina. Selama pemerintahan Presiden Chiang Kai-shek, Gedung Chung San di Taman Nasional Yang Mingshan dibangun pada tahun 1965 untuk menghormati ulang tahun ke-100 Sun Yat-sen, Bapak Pendiri Negara itu. Siu Zeland, seorang arsitek terkenal, merancangnya, dikelilingi oleh pegunungan dan dikelilingi oleh flora. Eksteriornya adalah struktur klasik khas Tiongkok dengan dekorasi interior yang indah dan presisi. Itu pernah menjadi rumah majelis nasional dan lokasi populer bagi kepala negara untuk menjamu pengunjung asing dan menyelenggarakan jamuan makan negara. Sejak itu telah diakui sebagai monumen kota dan ruang tersedia untuk sewa dan tur berpemandu. Ini adalah struktur yang signifikan secara historis. Dress Mountain Chatter Kediaman musim panas Chiang Kai-shek Dress Mountain adalah daerah lembah yang dikelilingi oleh gunung Datun, gunung Cik Sing, dan gunung Kamao, tetapi bukan gunung. Dress Mountain Hotel dulunya adalah rumah tamu dari perusahaan gula Taiwan, dan Jianggong pindah ketika pemerintah nasionalis pindah ke Taiwan pada tahun 1949. Hotel ini terletak di titik tinggi yang strategis dari gunung berumput dan tenang serta menyenangkan. Di depan Anda, Sungai Keelung dan Sungai Dan Sui bertemu. Kemegahan alam dapat dilihat dari dataran Guandu, Pulau Seji, dan Gunung Guanyi. Nama, Kaoshan, diubah menjadi, Yang Ming Shan, pada tahun ke-39 Republik Tiongkok 1950 untuk menghormati filsuf dinasti Ming Wangyangmi. Gedung Guangfu, dibangun pada tahun 1971 dalam arsitektur gaya istana Cina Utara untuk memperingati revolusi Sinhai. Sinhai Guangfu Building, salah satu ukon yang minpar, adalah bangunan dua lantai bergaya Cina yang menakjubkan yang tersembunyi di dalam hutan yang rimbun. Itu dibuat untuk memperingati pemberontakan Sinhai di tahun ke-60 Republik Tiongkok, terletak di jantung Taman Yang Ming Shan. Ini adalah tempat peristirahatan yang populer dan titik pandang yang sangat baik untuk melihat cekungan Taipei. Koi dari berbagai warna dibiarkan di kolam depan. Teras lantai atas adalah tempat yang populer bagi anak-anak untuk memberi makan ikan. Desain balok berukir dan bangunan yang dicat dengan gaya Cina kuno, usyuk, dan megah mengandung banyak kiasan dan kepintaran. Di Gedung Guangfu, ada toko suvenir. Gedung Guangfu dikelilingi oleh area bunga sakura yang indah selama musim mekar. Merupakan pengalaman yang menyenangkan untuk berjalan di bawah koridor dan mengagumi bunga-bunga sambil melihat awan dan bunga-bunga bergerak. Rumah Lin Yutang, Lin Yutang House, terletak di lereng bukit Yang Ming Mountain, dibangun pada tahun ke-55 Republik Tiongkok, dan dirancang oleh Tuan Yutang sendiri. Dalam 10 tahun terakhir hidupnya, Tuan Yutang menetap di Taiwan di alamat ini. Strukturnya didasarkan pada model arsitektur rumah halaman Cina, dengan orientasi desain Spanyol, gaya timur dan barat, dan perpaduan keanggunan kontemporer dan sejarah. Rubin kaca biru melengkapi dinding bubuk putih, yang dihiasi dengan kisi-kisi jendela melingkar ungu tua. Perumahan Militer Amerika Yang Ming Shan Perumahan Militer Amerika Yang Ming Shan terletak di dekat Universitas Kebudayaan Cina di Kompleks Asrama Militer AS. Pada 1950-an dan 1960-an, itu adalah tempat berkumpul yang populer bagi personel militer AS yang ditempatkan di Taiwan dan keluarga mereka. Itu sebelumnya merupakan lokasi bekas markas asosiasi Yang Ming Shan. Perumahan Militer Amerika Yang Ming Shan Perumahan Militer Amerika Yang Ming Shan terletak di dekat Universitas Kebudayaan Cina di Kompleks Asrama Militer AS. Pada 1950-an dan 1960-an, itu adalah tempat berkumpul yang populer bagi personel militer AS yang ditempatkan di Taiwan dan keluarga mereka. Itu sebelumnya merupakan lokasi bekas markas asosiasi Yang Ming Shan. Sekolah Eropa Taipei, Taipei European School terdiri dari empat cabang. Departemen Jerman, Departemen Inggris, Departemen Perancis, dan Departemen Sekolah Menengah. Itu didirikan pada 1990-an. Taipei European School adalah kolaborasi nirlaba yang dipimpin oleh Dr. Alan Weston dengan kepala sekolah Jerman, Inggris, Perancis, dan sekolah menengah serta manajemen keuangan dan aset. Selama bertahun-tahun, Taipei European School telah didedikasikan untuk menyediakan lingkungan pendidikan terbaik bagi anak-anak dari pertukaran bisnis dan budaya internasional di Taiwan. Saat ini, Taipei European School memiliki 1.100 mahasiswa asing dan 240 anggota fakultas dari lebih dari 60 negara. Makam Yu Yu Ren Makam Yu Yu Ren adalah situs pemakaman Yu Yu Ren, mantan dekan kantor pengawasan Republik Tiongkok. Taman Nasional yang mingsian adalah rumahnya. Biro Urusan Kebudayaan Pemerintah Kota New Taipei mengklasifikasikannya sebagai landmark bersejarah di Kota New Taipei pada tanggal 24 April tahun 2012. Pemakaman Militer di Mewuqi Ini adalah pemakaman tentara nasional yang paling berteknologi modern dan cantik di negara ini, serta terbersih. Pemakaman dibagi menjadi area kehormatan khusus, area umum, area letnan jenderal, area umum utama, kampus kolonel, area kampus menengah dan besar, area letnan, area bintara, dan area tentara. Menurut Pangkat Militer, sebanyak 9.417 titik akupuntur terletak di bagian depan dan belakang tubuh. Wisatawan malah dapat mengunjungi sisi ini sebagai daya tarik umum karena pemakaman yang terencana dan terawat secara khusus tidak memiliki sensasi kesedihan dan kesuraman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.